Persiapan Pungpung Hai sudah mencapai 85% Pelaksanaan Pungpung Hai atau Festival Dayak tahun 2022 yang akan berlangsung di Kota Palangkaraya, Kelimatan Tengah tinggal beberapa hari lagi. Saat ini, persiapan sudah mencapai 85%. Ketua Penitia Pungpung Hai, Andreas Junaidi, Senin 25 Juli 2022 mengatakan acara tinggal pelaksanaan-pelaksanaan di lapangan. Menurut Andreas, peserta yang diundang dalam acara Pungpung Hai seluruh suku Dayak di Kalimantan, sementara yang sudah hadir antara lain dari jajaran Dayak Pasir, Kalimantan Timur. Andreas mengatakan, tujuan pelaksanaan Pungpung Hai yakni sebagai upaya mempersatukan kesepakatan dan visi serta misi Dayak sekalimantan. Kegiatan ini tidak ada unsur politik atau apapun yang berkaitan dengan kepentingan. Kegiatan Festival Dayak tahun 2022 ini mendapat apresiasi dan dukungan dari DPR Dekal Teng. Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Bu Sinilawati mengatakan, Pungpung Hai merupakan wadah memperkoko eksistensi utus Dayak dalam mensukseskan pembangunan di bumi tampun-pungai. Selamat dan sukses kegiatan Pungpung Hai dan Festival Dayak yang akan diselenggarakan, tanggal 27 hingga 31 Juli mendatang. Sukses dan selamat untuk kita semua. Sementara itu, Ketua Komisi 3, Haja Siti Nafsia menyebutkan, kegiatan ini berdampak sangat positif, khususnya dalam mengingat kembali tonggak sejarah suku Dayak sebagai masyarakat asli Kalimantan. Terima kasih. Tak ketinggalan Ketua Komisi 4 DPR Dekal Teng, Haji Muhammad Sriya Osako yang menyebutkan Pungpung Hai sebagai upaya merefleksikan kembali. Semangat pembentukan Provinsi Kalteng sekaligus mendorong eksistensi suku Dayak di masa depan. Ketua Komisi 4 DPR Dekal Tengah mengucapkan selamat dan sukses pada kegiatan Kumpung Hai dan Festival Dayak tahun 2022 yang akan diselenggerakan pada tanggal 27 Juli 2022 mendatang. Semoga sukses. Para wakil rakyat tersebut berharap pelaksanaan Pungpung Hai dan Festival Dayak 2022 dapat berjalan sukses dan lacar agar nantinya bisa menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.